terus kemudian sensitivitas adasnya bisa kita atur ya mau tinggi, tengah, rendah gitu kan Hai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya dukung kami agar video ini semakin berkembang Halo selamat sore ketemu lagi Dewa Auto Channel nah disini kita masih di Wuling, Cengkareng tadi kita udah bahas Alves, udah bahas Cari V nah sekarang kita mau bahas tentang mobil Almas tapi Almasnya hybrid nih teman-teman nah sekarang kita masih ditemani oleh Mas Haris lagi nih Mas Haris, sorry nih repotin terus nih ya kita bahas tentang Wuling di Cengkareng ini ya oke ya, ada apa nih dengan Almas hybrid ini mas ini mobil dari si Wuling tapi hybrid mas ya ya ini hybrid pertama kita nih pertamanya dari si Wuling ini ya kalau Almas emang kita udah tau ya apa sih berbedanya dengan si hybrid ini bedanya sebenarnya kalau hybrid sekarang karena kita hybrid ada baterainya jadi kita lebih pakai list list yang ada biru-birunya nih ah iya iya karena kalau hybrid terkenal ya iya biru sama kayak tetangga juga ada list biru iya kan itu ada hybrid gitu kan kalau tadi sisi tampilan sih ya bagus sih emang Almas banget kan ini udah RDRnya loh Mas ya udah lampu depannya terus lampu depannya juga proyektor udah bagus nih ya bagus banget gitu kan ada fog lampnya juga iya kan keren ya karbon-karbon Mas ya karbon-karbon iya keren loh karbon-karbonnya loh lihat kameranya ada empat kamera ada empat kamera ada empat tuh kamera sini iya kan ada sensor mundurnya juga nih teman-teman jadi ini memang cukup lengkap ya boleh kasihnya ya untuk yang hybrid ini lalu ada satu lagi sebenarnya apa Mas ada sensor radar oh keren loh sensor radar sama sensor kameranya sensor kameranya juga ada iya kita bahas ya di dalam interiornya Mas ya oke kita lihat dulu yuk teman-teman untuk di Almas hybrid kita pakenya 18 18 ya ya pakenya ring 18 kalau di Almas RS itu kan 17 tuh betul-betul kita khusus di hybrid kita pakenya 18 supaya lebih nyaman lebih nyaman ya gitu terus tampilan seperti ini ringnya teman-teman ya cukup bagus terus ini juga di spionnya teman-teman ada kameranya nih ada kameranya kalau sudah existi tuh lihat-lihat gak tuh ada kameranya sekarang nih ya kan dan sudah atau reklamen kan iya reklamen terus ada keyless kemudian kita belakangnya yuk teman-teman nah kalau di sini kalian bisa lihat nih karena ini ada Almas hybrid berarti ada emblem hybridnya nih disini ada hybridnya ada logo Almas disini terus ada logo bulinya disini dan ada kameranya juga disini kameranya ya kan sensor mundurnya ya kan dan ini semua LED ya mas ya ya di bawahnya sama nih kok sama nalpotnya nih biru juga oh iya keren ya terus ada karbon-karbonnya lagi iya iya loh keren ini seven-seater kan ya ini seven-seater bisa juga disini wah ini dia jadi kalau misalnya belakangnya sih enggak lebih besar ya tapi kalau begitu kita turunin gede loh iya kan terus bahan serepnya gimana mas bahan serepnya itu yang beda dengan mobil lainnya apa tuh mas karena posisi bahan serep itu buat baterai jadi kita enggak pakai bahan serep ah itu dia saya belum tanya itu kok enggak ada bahan serep enggak ada bahan serep nah sebagai penggantinya tapi biar enggak ada bahan serep kita pakai tire repair kit oh jadi ini dia kalau teman-teman lihat nih sama kayak ini dapat ya mas ini dapat sama kayak boleh air itu oh seperti ini jadi bahannya kita bisa perbaiki sendiri ya iya jadi ini buat isi anginnya isi anginnya betul tinggal dicolokin ke oh ya dashboard itu ya pasti ada cigarette lighter atau apa nih oke ya kemudian nanti ini cairannya oh cairan buat penambal ban betul-betul-betul nanti tinggal ini ditaruh disini aja jadi almas si hybrid ini tiba emang disediakan ban serepnya tapi diserapikan adalah untuk memperbaiki bannya teman-teman ya kan dan ini sudah include package ya sudah tidak tambah biaya oke nice dipikirinnya cukup bagus oke sekarang kita mau bahas di interior depannya nih mas hari sini tampilannya luar biasa ya enak ya mis juga ini udah elektrik ya kalau disana elektrik ya mas di pengemudi jadi kalau pengemudi dapat elektrik yang sebelahnya gak dapat elektrik ya penumpangnya enggak oke tapi udah soft touch ya ini tampil soft touch ya enak disini top touchnya terus nah hari ini juga semi ya mas ya iya itu sudah pakai kulit iya kulit ya enak nih jadi enak digenggem kemudian ini ada cruise controlnya ini ada fitur adasnya juga mas ya ada fitur adasnya sudah lengkap lengkap ya sama kayak almas RS oke terus ini ada lampunya disini aku baca ini ada wah ada sunroofnya di ternyata mas ya iya ini buat kacamata ya iya kacamata tekan aja tekan aja oke terus kemudian ini ada mirrornya ada lampunya cukup oke kiri kanan dapat ya mas ya dapat sama di sebelah sini juga dapat juga oke nice tampilannya disininya enak armorsnya juga enak ini juga pakirnya udah elektrik ya ini kemudian ini sama ya fiturnya mas ya kayak yang sebelah ya alfes ya nah ini lucu ya mas ya ini yang beda nih sama almas RS ini yang bedain lucu nih kayak joystick ya iya terus ada warna biru-birunya nih merintakan hybrid nih hybrid ini water charging bukan ya mas itu sudah water charging ya ini bukan water charging ini bu dikit-dikit kalau ini tapi water charging itu kan ini water charging teman-teman nih ya kan tampilan head unitnya gede sama purchase lah ya kalau ini kemalem mas ya terus kemudian fitur audio komennya juga sama mas ya bukan sama kan sama purchase kan oke terus karena ini hybrid ketahuan nih mas disininya nih ya teman-teman lihat nih ini ketahuan tuh energinya tuh baterainya tuh ketahuan ya nah bisa dilihat nih nah kita mau lihat nih mas ini bisa gak sih dibuka bisa-bisa coba ya wih buka coy ini hybrid dapat gini semua dong sudah sudah dapetin kompet semua dong iya ini buat apa mas ya kok disini itu supaya gak ini ya gak ngepot ya oh buat off-innya on-nya berarti otomatis otomatis ya oke AC-nya ya disini kalau ini panorama yang ini ya tampilan kamera oke terus kemudian ini juga dimasukin juga sim card disini sudah sim card juga ya jadi terus juga bisa mirroring atau auto-coupley atau bisa mirroring bisa mirroring bisa mirroring ya terus ini fitur ada sini ini yang tadi saya suka nih jadi dia bisa ini dong ya lainnya juga terjaga ya iya lainnya terjaga terus dia bisa yang rem juga mas kalau misalnya depannya udah mudah di jam rem bisa keren terus kemudian sensitivitas adasnya bisa kita atur ya mau tinggi tengah rendah gitu kan ini buat navigation ya oke cukup menarik nih karena almas ini emang yang hybridnya gak gitu jawabnya sebelumnya ya mas ya cuma karena ini dibikin hybrid hybrid ada baterainya ada baterainya nih sekarang udah kekinian lah ikutin pasar global Indonesia nih karena menuju dengan go green itu kan jadi kalau yang di almas hybrid ini kita kasih interiornya itu warnanya seperti ini warnanya agak coklat gitu coklat muda gitu coklat-coklat muda gitu ya ini udah dapet kan maksudnya kan udah input kan kalau di almas biasa kan dapetnya warna hitam disini itu yang buat ngebedainnya buat ngebedainnya kalau ini ada hybrid gitu ya terus kita juga speakernya masih sama pakai infinity enak banget nih gak ada masalah di raw pertama kita coba duduk di raw kedua ya masnya kayak gimana ya yuk oke tadi kan kita udah bahas di raw pertama nih almas hybrid ini sekarang kita mau bahas di raw kedua senyaman apakah sih raw kedua ini selalu saya nyaman enak mas masih tinggi masih jauh lega mas juga 190 cm kan masih lega masih lega ini juga ada lampu bacanya disini kiri kanan LED ya kan terus ini udah ada AC disini teman-teman terus ada ada power outletnya juga disini ya kan ini pakai USB disini ya kemudian ada laci pengimpanan kecil disini terus kirinya juga banyak kanan juga ada soft touch juga disini ya kan wah ini kalau benar-benar bisa denger lagu sih enak ya ya bagus loh speaker dan subwoofer ada sembilan semua tuh kan keren kan terus ini juga enak nyaman ya terus ini bisa diturunin ya mas ya bisa nah ini enak nih jatuh kita bisa taruh komodor disini ya kan kita juga lagi santai juga enak taruh armrest disini ya teman-teman ya enak-enak yang mau tanya harganya berapa mas harganya itu ini enggak sampai 500 sampai 500 juta dapat hybrid loh harganya 472 472 juta ya kan ya untuk otr harga jakarta harga jakarta ya kalau di luar jakarta beda lagi beda setiap daerah beda tanggerang aja beda oh gitu jadi khusus harga jakarta kita ada promo bunga 0% bunga 0% sama ya bunga 0% kalau untuk DP sih 30% DP 30% lebih mahal dikit ya karena emang harga mobilnya emang 400 jutaan sekian-sekian gitu teman-teman kita dapat itu kaca film sudah dapat lumar ya kaca filmnya lumar lumar samping sama belakang 80 depannya 40% itu itu sudah dapat ya bonus ya sudah dapat kapar sudah ada terusnya karpetnya karpetnya yang bihun kami ya karpet mie oke itu karpet mie bagus loh tadi selain apar ada tire repair kit karena emang gak dapat bahan cadangan sih jadi emang dapat tire repair kitnya boleh karpet mas haris ini nih ya kan sama tiba ada potongan diskon lagi nih mas ya ya ada potongan diskon monggo ditanya apa nih mas haris nih nah mas kok mobil ini hybridnya ada gak sih buat test drive yang lalu gini mobil test drive ada kok ada ya ada oh serius ada tinggal kontek kita aja kalau mau test drive jadi cukup lengkap nih wuling nih cengkaring ini test drive-nya cukup komplit loh ada EV ya kan ada yang hybrid terus ada Alves juga kan iya itu tiga komponen yang sedih cari orang-orang ini kan ini lengkap loh kalau teman-teman mau kepoi mas haris mau coba test drive tiga-tiga boleh ya mas ya boleh boleh kontek aja nih mas haris nih oke oke tadi kan udah bahas nih Almas hybridnya dari sisi eksterior depannya belakangnya interior dalamnya sih gokil bagus ya mas ya dia pun emang Hero 3-nya ya gak bisa untuk orang dewasi menurut saya sih tapi orang kecil sih oke cukup cukup banget nah mas dengan Almas hybridnya pasti ditakutin adalah gimana sih after sales-nya mas bisa info gak mas after sales-nya garansinya kalau untuk garansinya kita garansi baterainya baterainya tetap ya baterainya komponen utama kan ya pertama baterai itu sama seperti walling air e3 jadi dia itu garansi baterainya 8 tahun 8 tahun juga tuh teman-teman atau 120 ribu jadi di sisi baterai aman lah karena di garansi sampai 120 km atau 8 tahun ya ya kan cukup lama loh 8 tahun itu kan terus kemudian akinya gimana mas akinya sama 1 tahun atau 2 tahun ya iya cukup 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 karena aki itu emang ya wajar lah ya gitu kan dan juga kan komponen utama kan semua baterainya 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 yang itunya kan yang hybrid itu kan yang mungkin mahal kan kalau untuk dia servicenya misalnya teman-teman mau tau berapa nanti saya bisa share ke kodewaya boleh-boleh kasih tau aja nih nanti tinggal dikasih ini aja betul-betul menurut saya sih emang kekinian mas emang ke hybrid itu karena kan emang mau go green juga mau irit juga gitu kan nah mas ulangi mas harganya berapa sih takut orang-orang lupa nih teman-teman nih harganya itu nggak sampai 500 cuma 472 juta 472 juta bonus-bonusnya lengkap ya mas ya film apa bisa dibantu trade-in nggak sih mas kayak gitu bisa kalau mau kita bantu bisa misalnya punya almas lama teman-teman punya almas yang lama nih terus mau dibantu mau ganti yang almas yang hybrid terus mau kita bantu bisa nanti kita bantu bisa dibantu tuh oke thank you nih mas Haris nih sudah bantuin saya sore-sore dari siang sampai sore nih untuk bahas semua wuling ya di Cekareng ya nah teman-teman kalau mau bertanya-tanya tentang wuling boleh kepoin mas Haris atau mampir ke youtube-nya si mas Haris ini nih nanti saya kasih link di description ya ya teman-teman ya thank you bye-bye thank you for watching bye see you thank you